DENTANG Suara cahaya keluar dari istana pedang yang berkabut, mengikuti itu, gelombang niat pedang berdesir ke segala arah, dan pada saat yang sama, ke segala arah di langit, suara udara pecah, satu demi satu, pedang tajam. Terbang di atas seperti bintang jatuh. Semuanya adalah pedang dewa yang tunduk pada deat suot. Mereka mengepung suyun dan berputar di sekelilingnya, atau lebih tepatnya, berputar di sekitar deat suot yang melepaskan evil key yang padat. Alasan mengapa pedang primal begitu kuat, bukan hanya karena kekuatan pedangnya sendiri yang kuat, tetapi juga karena ia dapat mengendalikan semua superdang di sekitarnya. Pedang anak-anak dapat dimanipulasi sesuka hati, dan mereka dapat menyerang keberadaan apapun yang ditentukan sebagai musuh. Berdasarkan perhitungan awalku, pedang induk ini memiliki 1037 pedang anak. Dengan kata lain, Anda harus menghadapi 1038 musuh. Dalam pertarungan sebelumnya, pedang kematian telah menghancurkan lebih dari 10 sub pedang, dan sekarang hanya dapat mengendalikan 67 sub pedang. Jika kamu bertarung melawan pedang primal secara langsung, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Itu akan tergantung padamu, pedang primal tidak ada di istana pedang, jadi kesulitan untuk menaklukkannya telah sangat berkurang, kamu harus menangkapnya dengan lengah. Lingkingyu mengulurkan tangannya yang adil kepada suyun, wajahnya yang kecil membeku, apakah kamu siap? Suyun menarik nafas dalam-dalam, melihat pedang kematian yang melepaskan api jahat, dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Tangan besarnya meraih ke tangan halus dan tanpa tulang, Lingkingyu diam-diam melantunkan mantra, lingkaran cahaya biru menyelimuti mereka berdua, dan mereka terbang menuju istana pedang. Am-am-am-am-am. 60 sub pedang juga mengikuti, tetapi ketika mereka mendekati istana pedang, Suyun dengan cemas melemparkan pedang kematian ke udara, dan mengendalikannya untuk berputar di udara. Pedang kematian adalah pedang primal, ia memiliki ki khusus, dan sebagai dua pedang yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan, mereka seperti musuh alami, dan pasti akan memprovokasi pedang primal. Jika pedang primal tiba-tiba melepaskan ki yang kuat, pedang primal mungkin akan menerima rangsangan yang kuat dan segera menyerang mereka berdua. Jika pedang kematian perlahan melepaskan ki, dan tertiup angin, pedang primal mungkin tidak memiliki reaksi sebesar itu, tapi pasti akan ada reaksi. Pedang kematian melepaskan ki yang lemah, terus menerkam di sekitar istana pedang, sementara Su Yun, di bawah bimbingan Ling King Yu, fokus pada semua pedang ke segala arah. Retakan. Tiba-tiba, suara yang sangat lemah memasuki telinga mereka. Su Yun dan Ling King Yu tegang, mereka dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat pedang primal ramping bersinar dengan lampu merah bergerak beberapa kali di sisi kanan jalan. Melihat itu, Ling King Yu langsung berteriak, tidak mungkin salah. Ini dia. Suara mendesing. Pada saat itu, Su Yun melepaskan tangan Ling King Yu, seluruh tubuhnya mendarat di pedang Dao, dan bergegas menuju pedang merah darah itu. Dentang. Kekuatannya sangat luar biasa. Dia membuka telapak tangannya dan menarik pedang darah keluar dari tanah. Suara unik dari pedang yang ditarik keluar dari batu bergema. Saat dia mengeluarkan pedangnya, pedang kematian yang berputar di sekelilingnya sepertinya telah menerima semacam instruksi, dan bergegas maju bersama dengan subpedangnya. Di bawah pimpinan pedang kematian, 60 subpedang itu seperti naga jahat yang mengaum, bergegas ke arah mereka. Dengungan-dengungan-dengungan. Gelombang tangisan pedang yang kuat yang mengguncang jiwa seseorang terdengar. Ribuan pedang di sekitar istana pedang mulai bergetar tak terkendali. Kicau-kicau-kicau-kicau-kicau. Seribu pedang secara otomatis meninggalkan tanah dan terbang di udara. Mereka mulai berputar di udara, mengumpulkan konsep pedang yang padat. Seribu pedang melayang di udara, menunggu untuk dilepaskan, betapa hebatnya itu. Su Yun, cepatlah, Anda tidak bisa ragu lagi. Wajah Lingking Yu berubah saat dia berteriak. Su Yun menganggupkan kepalanya, memegang pedang merah darah itu dengan erat, dia menggunakan kekuatannya untuk mencegahnya berayun. Pedang kematian berputar di sekitar sejumlah besar subpedang dan bergegas ke depan, tubuh pedang bergetar hebat, melepaskan semburan tawa gila, langsung ke pedang kematian. Meskipun itu hanya pedang primal, tapi pada saat itu, itu tak kenal takut. Dentang. Ujung pedang deat swat dengan keras menghantam tubuh pedang primal swat yang berwarna merah darah, kekuatan yang kuat menyebar, evil ki yang padat pada tubuh pedang segera menyebar ke arah primal swat. Pada saat yang sama, Su pedang yang menyertai deat swat semuanya menyerang ke gagang pedang deat swat, mentransfer akumulasi kekuatan mereka ke deat swat. Pedang kematian menjadi lebih kuat. Ki jahat yang pada tampaknya telah menyelimuti pedang primal menjadi kepompong hitam. Bagus. Melihat itu, Su Yun sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa perlawanan pedang primal semakin lemah dan semakin lemah. Setelah serangan diam-diam pedang kematian, ribuan su pedang yang dikendalikan perlahan turun dari langit. Kekuatan pedang primal benar-benar ditekan. Tapi, tepat ketika Su Yun dan Ling King Yu berpikir bahwa mereka telah berhasil, pedang primal yang diselimuti oleh evil ki yang gelap gulita tiba-tiba melepaskan cahaya yang tidak menyenangkan, kekuatan tirani dan tak tertandingi meledak, menyerang ke evil ki yang menyelimuti. Itu, menyebabkan Ki jahat hancur dan menghilang. Seribu pedang sekali lagi melonjak. Kotoran. Wajah Su Yun berubah, dia segera menggerakkan tangannya, menstabilkan pedang primal, tidak membiarkannya lepas dari tangannya. Dia mengatupkan giginya, menggunakan seluruh kekuatannya. Pedang kematian tidak berhenti, seluruh tubuh pedang bergoyang seolah-olah hendak hancur, ki jahat hitam pekat yang keluar dari tubuh pedang seperti bendungan yang meledak, tidak dapat dihentikan, kata, kematian, berwarna merah darah pada tubuh pedang itu dipenuhi dengan aura cahaya yang sepertinya mampu melelekan segala sesuatu di sekitarnya. Pedang kematian telah menggunakan semua kekuatannya. Berhenti. Su Yun meraung, lehernya memerah, ekspresinya menyeramkan. Semakin dia melakukan itu, semakin marah pedang kematian itu, pria dan pedang itu tampaknya telah menjadi satu. Pada saat itu, pedang kematian meletus dengan kekuatan jahat yang seharusnya tidak dimiliki oleh pedang primal, pedang kematian yang telah menyerap makhluk alam jahat yang tak terhitung jumlahnya untuk berevolusi, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pedang primal ingin membalas, tetapi di bawah serangan diam-diam dari pria dan pedang itu, itu ditekan sampai tidak bisa berdiri. Ling Qingyu hanya bisa menonton dari samping, masalah menaklukkan pedang abadi adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu orang lain, jika bukan pedang primal tidak akan mengakuinya. Tapi, pada saat itu, hatinya dalam kekacauan. Dia melihat pedang primal dan pedang kematian yang memberikan semuanya, matanya dipenuhi dengan kemegahan. Pria ini, kekuatannya tidak dianggap tinggi, tetapi dia berani mempertaruhkan nyawanya, memiliki keberanian seperti itu, sungguh langka. Ling Qingyu bergumam pelan, memikirkan bagaimana dia telah menyelamatkan Su Qinger, berlari kemana-mana, untuk melindungi orang yang dicintainya, dia rela mempertaruhkan nyawanya, dan melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Bukan saja kekuatannya tidak tinggi, dia juga bodoh. Ling Qingyu tidak bisa tidak berpikir, dan tertawa terbahak-bahak. Bang! Pada saat ini, ada ledakan dahsyat dari sisi lain. Kemudian, lusinan pedang dan seseorang terbang ke belakang dan jatuh dengan keras di jalan panjang di bawah. Ling Qingyu melihat, itu adalah Su Yun, tapi bersamanya, ada dua pedang, satu hitam dan satu darah. Dia sangat gembira, dan dengan cemas terbang mendekat. Wajah Su Yun pucat pasi, darah di tubuhnya tidak stabil, jelas dia terluka parah, tapi yang membuat orang senang adalah primal sword sudah berhenti bergerak. Ling Qingyu menanamkan rohki ke dalam tubuh Su Yun, menenangkan tubuhnya. Apakah sudah selesai? Su Yun memegangi dadanya, dan merangkak dengan susah payah. Kemungkinan besar, sudah selesai. Ling Qingyu melihat pedang merah darah di punggung Su Yun, dan berkata. Mendengar itu, wajah putih pucat Su Yun mengungkapkan kegembiraan, dia dengan cemas melihat ke belakang, melihat pedang merah darah yang ramping, matanya dipenuhi kelegaan. Setidaknya dia tidak menyianyiakan waktunya. Dia mengulurkan tangannya, ingin meraih pedang, tetapi ditampar oleh Ling Qingyu. Kamu mau mati, teriak Ling Qingyu. Su Yun bingung, kenapa? Dalam keadaanmu saat ini, kamu tidak dapat mengendalikan pedang primal, belum lagi sekarang, bahkan jika kamu berada di puncakmu, mengendalikan pedang primal akan sangat berat, meskipun kamu telah menaklukkannya, tetapi sebagian besar pujian milik Dead Sword, sebaiknya kamu tidak gegabuh, jika tidak rohki yang mengamuk di pedang primal akan memengaruhi tubuhmu, dan langsung melukaimu. Sangat menakutkan. Tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa mengendalikan pedang utama seperti pedang kematian, lupakan tentang pedang primal, kali ini, kamu mengandalkan serangan diam-diam, jika kamu mengambil pedang primal dengan benar, aku-aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa memasuki istana pedang. Mendengar itu, Su Yun mengangguk setuju. Itu adalah senjata lain yang tidak bisa digunakan sembarangan. Tapi itu benar, jika tahap pertama Spirit Soul Cultivator seperti dia bisa menggunakannya sesuka hatinya, maka pedang itu tidak layak dinantikan. Dia melihat tubuh pedang, hanya untuk melihat bahwa dibandingkan dengan pedang lainnya, aura spiritual jauh lebih melimpah, dan memiliki aura aneh yang tak terlukiskan. Pedang darah merah mistik abadi. Su Yun melihat deretan kata yang terukir di gagang pedang, dan bergumam. Pedang dengan kata, define, di atasnya, he he, selamat memiliki pedang primal, dengan pedang ini, kamu dapat dengan mudah mengendalikan seribu pedang, tentu saja, prasyaratnya adalah kamu dapat mengendalikan pedang primal ini, latih dengan benar dalam seni pedang tanpa batas, seni pedang itu hanya akan bermanfaat bagimu. Ling Qingyu menyilangkan tangannya dan berkata pada Su Yun. Terima kasih, Qingyu. Su Yun tertawa, lalu berdiri dan meninggalkan sword seed, kembali ke rumahnya. Bahwa pedang darah merah mistik abadi ini, Su Yun, di masa depan, terlepas dari apakah itu pedang primal atau pedang primal, setelah kamu mendapatkannya, ingat, jangan sembarangan menempatkannya di sarung pedang, jika tidak akan menyebabkan masalah. Su Yun mengangguk, lalu mengeluarkan pedang darah dan meninggalkan sarung pedang. Kembali ke rumahnya, dia menemukan sarung pedang dan menempatkan pedang darah merah mistik abadi, meletakkannya di samping pedang kematian, dia dengan cemas duduk bersila untuk memulihkan diri. Dalam pertempuran ini, itu semua berkat pedang kematian, jika bukan karena bantuan pedang kematian, menambahkan serangan diam-diam, Su Yun tidak akan bisa mendapatkan pedang primal dengan mudah. Setelah memulihkan diri di rumah selama beberapa hari, dan memakan semua pil yang diberikan Tu Bai Li kepadanya, dia hampir pulih sepenuhnya. Dengan sangat cepat, itu adalah hari bagi para murid sekte pedang jahat untuk memasuki istana rahasia untuk berlatih. Pada hari ini, Hun San berlari pagi-pagi sekali, dan mengetuk pintu Su Yun. Su Yun membawa sword seed, death sword, dan immortal mystical scarlet blood sword di punggungnya, dan mengikuti Hun San ke secret palace. Eh, apakah ini pedangmu? Melihat sarung pedang merah di punggung Su Yun, Hun San bertanya dengan curiga. Ya, saya mendapatkannya belum lama ini. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda pandai menggunakan teknik pedang kerajaan, dan dapat mengendalikan banyak pedang tajam, dari mana Anda mempelajari teknik aneh seperti itu. Apakah Anda bisa mengajari saya? Tentu saja aku bisa mengajarimu, tetapi jika kamu meninggalkan sekte pedang jahat, aku akan mengajarimu. Su Yun tertawa. Oh, saya tidak mengatakan itu, saya masih berpikir bahwa teknik pedang jahat lebih kuat. Teknik pedang jahat memang tidak buruk. He he, oh, itu benar, ketika kita pergi ke Istana Rahasia nanti, kamu harus berhati-hati, meskipun Li Guang, Li Xin, dan saudara-saudara senior lainnya tidak buruk, tetapi mereka tidak semudah berbicara. Kakak senior Tu Bai Li, saya mendengar orang mengatakan bahwa mereka tidak senang dengan Anda mengikuti mereka ke Istana Rahasia. Nanti, berbicara lebih sedikit, jika ada masalah, biarkan mereka memutuskan, tujuan Anda adalah untuk mendapatkan pedang raja berdaulat. Don, jangan terlibat, jangan membuat saudara dan saudari senior tidak bahagia, mengerti. Begitu Anda memasuki Istana Rahasia, tidak ada yang bisa membantu Anda. Aku mengerti, terima kasih atas pengingatnya. Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di Istana Rahasia. Di depan Istana Rahasia, dua guru dan sekelompok murid sekte pedang jahat sudah menunggu di sana. Ketika Su Yun, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki dua pedang yang tergantung di pinggangnya, berjalan mendekat, pandangan semua orang tertuju padanya. 222. Melihat Su Yun berjalan mendekat, Li Guang yang memimpin kelompok itu tidak senang. Dia bertanya kepada gurunya, Guru, Istana Rahasia ini adalah tempat rahasia dari sekte pedang jahat kita. Apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan orang luar mengikuti kita? Jika itu di masa lalu, tentu saja tidak. Tapi tujuan Su Yun adalah untuk mendapatkan pedang raja berdaulat dan membersihkan pintu keluar yang kosong. Pada akhirnya, dia juga membantu sekte pedang jahat kita. Aku telah memberitahu tetua klan tentang ini dan mereka telah setuju. Tidak ada rahasia di Istana Rahasia. Mengapa kita harus menyembunyikannya? Jika dia pergi, biarlah. Itu tidak akan mempengaruhi salah satu dari Anda. Guru bernama Wang Zibao berkata tanpa ekspresi. Li Guang ingin mengatakan sesuatu tapi Li Xin menarik lengan bajunya. Li Guang menoleh. Melihat mata Li Xin, dia hanya bisa menyerah. Melihat semua orang diam, instruktur terus berbicara. Istana Rahasia diciptakan oleh nenek moyang dari sekte pedang jahat. Tujuannya adalah untuk menguji teknik pedang jahat dari sekte pedang jahat. Ada banyak roh jahat khusus di dalamnya. Hanya teknik pedang jahat yang dapat melukai mereka. Setelah Anda masuk Istana Rahasia, bantu aku menemukan rumput mukwat naga dan batu kijahat. Setelah kamu mendapatkan dua harta ini, itu berarti kamu telah lulus ujian. Kalian semua akan dipromosikan menjadi murid tingkat menengah. Itu saja. Li Guang mengungkapkan senyum percaya diri dan menangkupkan tinjunya. Itu sederhana. Para guru yang terhormat, tolong tunggu di sini untuk kabar baik saya. Jangan terlalu sombong. Guru Wang mendengus, Istana Rahasia penuh dengan bahaya. Roh-roh jahat tidak akan mengenali Anda. Jika Anda bertemu dengan mereka, Anda harus memberikan segalanya. Karena sejak Istana Rahasia dibuka, banyak orang telah meninggal. Bahkan para tetua, dua dari mereka meninggal. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin, sebenarnya ada sesepuh klan yang meninggal di Istana Rahasia? Wajah Li Guang memucat. Dia tidak percaya. Itu benar sekali. 50 tahun yang lalu, Master Sekte terluka dan membutuhkan obat yang bagus untuk mengobati lukanya. Kami menemukan dari catatan rahasia bahwa Nenek Moyang telah menempatkan obat tiada taraf di Istana Rahasia, yang disebut Bunga Peremajaan. Setelah meminumnya, bisa mengeluarkan semua racun dalam tubuh dan membuat orang tersebut terlihat seperti baru. Namun, Bunga Peremajaan, ini terletak di bagian terdalam dari Istana Rahasia. Untuk mendapatkan obat ini untuk mengobati luka Master Sekte, kedua sesepuh dengan tergesa-gesa masuk, tetapi mereka tidak pernah kembali. Belakangan, Master Sekte secara pribadi memimpin orang-orang untuk mencari mereka, tetapi tidak ada berita tentang mereka. Dalam keputusasaan, Master Sekte menetapkan perintah, melarang siapapun pergi dalam jarak 50 mil dari Istana Rahasia, dan menambahkan serangkaian batasan. Jadi begitulah aturan Istana Rahasia muncul. Semua orang tampak tercerahkan. Jangan lengah, karena kamu bisa mati kapan saja. Baiklah, ambil rumput naga dan batu ki jahat. Kami akan menunggumu di sini. Kamu tidak memiliki jaminan keselamatan, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Kepala Sekolah Wang menatap Wakil Kepala Sekolah di sampingnya. Wakil Kepala Sekolah mengangguk, berbalik, dan berjalan ke sebuah gua di belakangnya. Wakil hierark mengeluarkan tulang dada seseorang dari suatu tempat dan menempelkannya ke dinding gunung. Dia kemudian menutup matanya dan melantunkan mantra. Sejumlah besar cahaya ungu keluar dari tulang dada dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran sihir ungu persegi di depan pintu. Cahaya lingkaran sihir merembes ke dinding gunung. Tembok gunung segera mengeluarkan suara gemuruh dan retakan selebar dua meter muncul. Ini adalah pintu masuk ke istana rahasia. Istana rahasia sangat besar. Untuk mendapatkan kedua benda itu, kita bisa melacaknya melalui ki mereka. Setelah Guru Wang mengatakan itu, dia berbalik dan memberi isyarat agar semua orang masuk. Kali ini, Li Guang tidak memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi serius dan tegas di wajahnya. Sekelompok orang mulai berjalan menuju celah. Setiap langkah yang mereka ambil sangat berat. Su Yun, ayo pergi. Kuharap kamu bisa membawa kabar baik kembali. Hun San menepuk pundak Su Yun, wajahnya yang hitam pekat dipenuhi ketulusan. N. Su Yun menganggupkan kepalanya, di bawah jubah kabur, wajahnya yang diselimuti Ifalki dipenuhi dengan keseriusan, dan dia mengikuti. Setelah memasuki celah itu, ada jalan panjang yang mengarah ke bawah. Di dalamnya sangat gelap, tidak banyak cahaya. Namun dalam kegelapan, penglihatan orang jahat tidak terpengaruh. Su Yun memiliki mata ilahi skala surgawi, jadi dia tidak takut pada kegelapan. Semua orang mengeluarkan senjata mereka dan maju dengan hati-hati. Li Guang dan Li Xin memimpin jalan. Keduanya adalah yang terkuat di antara para murid. Teknik pedang jahat mereka juga yang terkuat. Gengsi mereka tak tertandingi. Semuanya hati-hati. Jangan lengah. Teriak Li Xin. Ya, kakak senior. Semua orang terus maju. Diperkirakan mereka telah berjalan selama hampir satu jam. Mereka bahkan telah berbelok beberapa kali, tetapi mereka masih belum melihat satupun jiwa pantasem. Kewaspadaan semua orang mulai mengendur. Kakak senior, mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Bukankah mereka mengatakan bahwa istana rahasia dipenuhi dengan roh jahat? Mengapa kita tidak pernah bertemu setelah sekian lama? Apakah kita salah jalan? Beberapa orang jahat mulai bertanya. Hanya ada satu jalan. Mungkinkah kita salah? Teriak Li Guang. Semua orang saling memandang dan tidak berbicara. Kakak senior, kakak senior, hati-hati di depan. Saat itu, orang jahat berteriak. Semua orang menoleh. Ada beberapa roh jahat yang mengambang tidak jauh dari sana. Melihat itu, wajah Li Guang berubah. Seluruh tubuhnya melepaskan Evil Qi dalam jumlah besar. Dia berubah menjadi kabut dan bergegas ke depan. Ketika kabut mendekati Evil Spirit, itu segera melepaskan lapisan gambar pedang yang menebas dengan keras ke Evil Spirit. Ceritan dan ceritan bisa terdengar terus-menerus. Melihat itu, Li Xin dan yang lainnya segera maju untuk membantu. Hanya dalam beberapa gerakan, roh jahat ditebas dan dimakan oleh 20 orang jahat. Haha, Evil Spirit ini benar-benar bukan apa-apa. Mereka bahkan bisa meningkatkan kultifasi kita. Salah satu orang jahat tertawa terbahak-bahak. Saya pikir apa yang guru katakan sebelumnya hanya untuk menakut-nakuti kita. Dia sengaja mencoba menakut-nakuti kita. Itu mungkin. Hahaha. Sekelompok orang jahat mulai menjadi liar lagi. Suyun yang mengikuti di belakang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berdiri di samping, dia tidak bergerak, juga tidak menyerap roh jahat, seolah-olah dia adalah orang luar. Tapi, orang-orang alam jahat benar-benar memperlakukannya sebagai orang luar. Setelah berurusan dengan Evil Spirit, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka bertemu lebih dari 10 gelombang roh jahat. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Li Guang dan Li Xin tanpa banyak usaha. Li Guang dan Li Xin awalnya berhati-hati. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar dikalahkan oleh kerapuhan dan kelesatan roh jahat. Satu persatu, mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergerak maju. Meskipun Evil Spirit itu menakutkan, jangan lupa bahwa mereka adalah orang jahat. Mereka bisa menyerap Evil Spirit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Li Guang memimpin tim maju. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan dua jalur. Semua orang memandang Li Xin dan Li Guang. Li Xin tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan mutiara hitam pekat. Dia menghancurkannya menjadi bubuk dan menyebarkannya ke udara. Bintik-bintik cahaya hijau muncul di bedak. Ada Kidari, rumput naga, di sini. Li Xin menunjuk ke lampu hijau di sebelah kiri dan berkata, bagaimana dengan batu ki jahat? Li Guang bertanya. Saat ini, saya hanya bisa merasakan Kidari, rumput naga. Ya, ini bukan solusi. Li Guang pura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Li Xin, kamu memimpin tim ke kanan, aku akan memimpin tim ke kiri. Kita akan berpencar. Aku akan mencari, rumput naga, kamu mencari, batu ki jahat, bagaimana menurutmu? Dengan itu, hampir semua orang mengerti apa yang dimaksud Li Guang. Apa, rumput naga, dan, batu ki jahat? Itu tidak lagi penting. Bagi mereka, menemukan dua hal ini hanyalah tujuan sekunder. Evil spirit yang lesat adalah apa yang mereka cari. Jika mereka berkumpul bersama, mereka tidak akan bisa makan banyak jika bertemu dengan roh jahat. Mengapa tidak berpisah? Li Xin dan yang lainnya merasa lebih baik begini. Lagipula, roh jahat telah memberi mereka banyak manfaat. Setelah berdiskusi singkat, tim beranggotakan 20 orang itu dibagi menjadi dua. Li Guang memimpin satu dan Li Xin memimpin yang lain. Su Yun, Li Guang berteriak pada orang di belakang kerumunan yang memiliki dua pedang di punggungnya. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ikuti Li Xin dan ikuti dia untuk menemukan pedang raja yang berdaulat. Kata Li Guang. Hahaha. Sekelompok orang jahat tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, Sovereign Kingsword hanyalah objek ilusi. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi. Li Xin tidak mengatakan apa-apa. Dia memimpin tim ke kanan dan Su Yun mengikuti. Li Guang melirik mereka dan membawa anak buahnya pergi. Mengikuti garpu kanan, tidak lama kemudian, sejumlah besar roh jahat muncul, menyebabkan orang-orang alam jahat yang mengikuti Li Xin menjadi sangat bahagia. Mereka semua bergegas maju dan mengaktifkan teknik pedang jahat mereka untuk membunuh roh jahat. Meskipun roh jahat melebihi jumlah mereka, mereka tidak dapat menahan orang-orang jahat dari alam jahat, dan dalam waktu singkat, mereka semua mati. Su Yun menyaksikan dari samping saat dia mempelajari roh jahat misterius yang hanya memakan teknik pedang jahat. Siapa leluhur sekte pedang jahat? Bagaimana dia bisa menciptakan roh jahat yang begitu unik? Dan roh jahat ini sepertinya diciptakan khusus untuk para murid dari sekte pedang jahat. Mungkin, evil spirit ini adalah hadiah bagi para murid yang mengalahkan mereka. Saat Li Xin memimpin grup lebih dalam, jumlah roh jahat dan kekuatan mereka meningkat. Meskipun kelompok orang jahat makan sampai gemuk, tidak ada yang merasa puas. Mereka adalah orang jahat, bukan manusia. Karena mereka jahat, bagaimana mereka bisa puas? Sepanjang jalan, mereka membunuh dan berkelahi. Tapi tidak ada yang punya mood untuk mencari apa yang disebut bahan ujian. Su Yun menyaksikan tanpa daya. Tapi dia tidak bisa diganggu. Dia mengikuti sekelompok orang dan melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan keberadaan Sovereign Kingsword. Berdebar. Saat itu, suara ringan keluar. Semua orang menoleh. Di ujung jalan ada pintu batu yang rusak. Bintik cahaya abu-abu keluar dari pintu batu. Li Xin segera memberi isyarat agar semua orang berhenti. Apa itu? Semua orang berhati-hati. Jangan takut. Mungkin ada lebih banyak roh jahat. Hahaha. Jika aku makan lebih banyak, aku akan bisa menerobos. Orang-orang jahat itu berteriak kegirangan. Tawa mereka menyeramkan. Li Xin, yang selalu berhati-hati, tidak terlalu waspada saat ini. Melihat semua orang bersorak seperti ini, dia tidak ragu lagi. Memegang pedang jahatnya yang sedikit melengkung, dia berjalan menuju pintu batu yang rusak. Dong-dong-dong-dong-dong. Pintu batu mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Kekuatan besar Li Xin mendorongnya terbuka. Sejumlah besar cahaya abu-abu bocor. Bau busuk meresap keluar dari dalam. Semua orang dengan cemas mengangkat senjata mereka dan melihat ke dalam pintu batu. Di belakang pintu batu itu ada sebuah istana raksasa. Itu sangat luas dan dipenuhi dengan pilar batu. Di antara pilar batu, ada pola berurat. Sebuah jalan panjang menuju ke ujung tempat yang luas itu. Di kedua sisi jalan, ada patung yang tak terhitung jumlahnya. Dan di ujung jalan, ada peti mati yang terbuat dari batu hitam. Tempat apa ini? Semua orang terkejut. Napas Su Yun membeku. Matanya dengan cemas melihat sekeliling, mencari sesuatu. Lihat. Tepat pada saat ini, seruan kejutan yang menyenangkan terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat alam jahat menunjuk dengan penuh semangat ke peti mati hitam di depan mereka yang diletakkan rata di atasnya. Itu adalah pedang batu hitam pekat. Apakah itu pedang raja yang berdaulat? Teriak Li Xin penuh semangat. Kami benar-benar menemukannya dengan mudah. Su Yun juga terkejut. 223. Hati-hati, semuanya, bahkan jika itu adalah pedang raja berdaulat, masih ada bahaya yang mengintai. Melihat orang-orang alam jahat yang telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dan akan kehilangan kewaspadaan mereka, Su Yun mau tidak mau berteriak. Beberapa dari mereka menoleh untuk menatapnya. Mengerti, salah satu orang dari alam jahat berkata dengan malas. Bajingan, berdiri saja di samping dan awasi. Bahkan jika ada bahaya, kamu tidak akan bisa mengatasinya. Anggap saja ini sebagai jalan-jalan. Jangan halangi kami. Beberapa orang dari alam jahat mencibir. Mereka menoleh dan berjalan menuju jalan utama. Semua orang memeriksa lingkungan mereka beberapa kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Li Xin memimpin dua orang alam jahat dengan kultivasi yang lebih tinggi ke jalan utama dengan banyak patung. Li Xin dan dua lainnya saling bertukar pandang, lalu melihatnya mengeluarkan tiga potong daging berwarna merah darah dari cincin di jarinya, dan membagikannya kepada dua orang di sampingnya. Kemudian, mereka bertiga memegang daging di tangan mereka, dan melantunkan mantra. Huala! Potongan daging mulai bersinar. Li Xin dan dua orang lainnya segera melemparkan potongan daging itu ke depan. Saat mereka meninggalkan tangan mereka, potongan daging berubah menjadi tiga sosok. Setelah diperiksa lebih dekat, ketiganya persis sama dengan Li Xin dan dua lainnya. Teknik pergantian. Su Yun diam-diam terkejut. Dia belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Keanehan alam jahat telah benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Ini adalah teknik pergantian tubuh alam jahat. Saat itu, suara Ling King Yu keluar dari Swatsheed. Teknik apa itu? Ini adalah teknik yang sederhana namun tidak sederhana. Mereka menggunakan potongan daging binatang fatamorgana khusus untuk berubah menjadi penampilan mereka. Kemudian, mereka menggunakan teknik ini untuk menempelkan jiwa mereka ke tubuh yang diubah. Menggunakan tubuh untuk menjelajah, tetapi ketika tubuh dihancurkan, jiwa mereka akan segera kembali ke tubuh aslinya. Mendengar itu, Su Yun menatap lisin dan dua tubuh lainnya. Seperti yang diharapkan, ketiga tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka membeku di sana, dan ketiga tubuh yang berubah itu sudah berjalan menuju jalan utama. Hanya saja, mereka bertiga berjalan maju dengan hati-hati. Di samping mereka ada patung-patung yang tidak bergerak, tapi tidak bergerak. Patung-patung itu tidak bergerak, juga tidak mengeluarkan suara. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Mungkinkah tidak ada bahaya di sini? Semua orang terlalu banyak berpikir. Hei kamu lagi ngapain? Tepat pada saat ini, suara nyaring bergema di seluruh ruang kosong. Hampir semua saraf tegang. Dengan cemas melihat ke arah sumber suara, mereka melihat seorang pemuda mengenakan jubah bergaris hitam dan merah berlari keluar dari balik peti mati batu. Melihat sekelompok orang Evil Realm, dia berteriak. Apa? Orang jahat? Mengapa ada makhluk jahat di sini? Siapa kamu? Orang-orang Evil Realm berkumpul dan bertanya dengan keras. Lisin dan dua lainnya segera membatalkan displacement spell dan kembali ke tubuh mereka. Mereka memandang orang yang duduk di sebelah sarkofagus dan dengan sungguh-sungguh berteriak, Siapa kamu? Sebutkan namamu. Siapa saya? Heh. Pria muda itu menyilangkan kakinya dan berkata dengan senyum jahat, Bukankah seharusnya aku yang menanyakan ini padamu? Siapa kalian? Mengapa dia datang ke sini? Apakah anda tahu tempat apa ini? Bukankah ini istana rahasia Sekte Pedang Jahat? Makhluk jahat berteriak. Sekte Pedang Jahat apa? Istana rahasia apa? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pemuda itu mendengus, Aku hanya tahu, Ini adalah tempat peristirahatan tuanku. Anda menerobos masuk ke sini tanpa izin, Jadi anda pantas mati. Sekarang, Aku ingin mengubahmu menjadi patung untuk menemani tuanku selamanya. Mengubah kami menjadi patung. Li Xin terkejut. Dia melihat patung-patung itu dan memandangi mereka. Pada saat itu, mata Li Xin dipenuhi dengan api jahat. Ini semua adalah murid dari Sekte Pedang Jahat kita. Kamu, Sebenarnya kamu ini apa? Apa, kakak senior? Patung-patung ini adalah murid dari Sekte Pedang Jahat kita. Ah, bukankah kakak senior Cheng yang hilang empat tahun lalu? Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Ini kakak senior Zhang. Sialan, semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian ini semuanya diubah menjadi patung oleh bajingan ini. Mereka bukan lagi Ki. Kita harus membalas dendam untuk mereka. Ya, bunuh orang ini dan serap roh jahatnya. Dia adalah orang yang sangat jahat, roh jahatnya pasti sangat kuat. Bunuh dia. Orang-orang jahat berteriak dengan kemarahan yang benar. Setiap wajah jahat gelap gulita mereka dipenuhi dengan kedengkian. Semuanya, jangan gegabuh. Li Xin tidak membiarkan amarah menguasai pikirannya. Dia tajam dan memperhatikan bahwa ada banyak murid tingkat menengah di antara patung-patung itu. Dia takut pemuda ini tidak lemah. Bang! Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari belakang mereka. Namun, pintu batu yang pecah itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan tertutup rapat. Lapisan cahaya abu-abu menyelimuti pintu masuk seperti penghalang. Melihat itu, wajah Li Xin berubah. Tidak bagus, kakak senior, pintu keluarnya diblokir. Pasti orang ini, apa yang dia coba lakukan? Apakah dia akan membunuh kita semua? Ceritan itu tidak berhenti. Tapi, orang jahat itu tidak panik. Sebaliknya, semuanya menjadi menyeramkan. Melihat situasinya, mereka bersiap untuk bertarung habis-habisan dengan pria itu. Kamu sama dengan orang-orang ini. Pria muda berjubah bergaris itu tertawa. Matanya dipenuhi dengan gairah, aku tahu, kalian semua tidak mau menjaga peti mati tuanku. Tapi itu tidak masalah. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan membiarkan kalian semua melindungi tuanku, selama-lamanya. Dengan mengatakan itu, tubuh pemuda itu tiba-tiba meleleh menjadi air hitam. Dia melayang di udara dan langsung menutupi orang-orang. Hati-hati, Minggir, teriak Li Xin. Semua orang bergegas keluar. Tapi, salah satu orang jahat tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia diselimuti oleh air hitam. Semua orang bisa melihat bahwa di dalam air yang gelap gulita, jiwa abu-abu ditarik keluar dari tubuhnya. Kemudian, itu ditelan oleh air hitam. Ketika air hitam meninggalkan tubuh orang jahat, tubuh orang jahat itu benar-benar membatu. Dia menjadi patung. Tubuh roh yang melahap. Sangat kejam. Suyun yang berada di samping diam-diam terkejut. Dia menggunakan mata ilahi skala surgawi untuk memeriksa. Kultivasi orang ini berada pada tahap ke-10 dari alam jiwa roh. Akan sulit bagi orang jahat ini untuk mengalahkannya. Jika perlu, dia harus mengambil tindakan. Jika tidak, mereka semua akan mati di sini. Zhang Jiu. Li Xin melihat bahwa dalam waktu sesingkat itu, salah satu adik laki-lakinya telah meninggal. Hatinya gemetar. Dia sangat marah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia menggertakkan giginya. Melepaskan ke jahatnya, dia langsung menerkam ke arah air hitam. Kakak senior, biarkan saya membantu anda. Semut. Makan gerakanku. Titik. Orang jahat tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka hanya bisa memberikan segalanya dan bergegas maju. Pedang jahat terhunus. Sejumlah besar gambar pedang menyelimuti orang itu. Evil Ki yang padat seperti badai yang memenuhi seluruh ruang kosong. Su Yun mengeluarkan deat swat. Dia memegang sarung pedang di satu tangan dan gagang pedang di tangan lainnya. Dia berdiri di samping dan menunggu kesempatan. Tiba-tiba, tawa keras keluar. Hahaha, apa kalian menggertakku dengan nomor kalian? Tapi itu tidak masalah. Aku juga punya banyak orang. Dengan mengatakan itu, gelombang bahasa jahat meletus. Suara aneh kaca-kaca keluar. Semua patung di sisi jalan mulai bergerak. Apa? Li Xin terkejut. Patung itu bergegas maju. Menggunakan tinju batu raksasa, itu menghancurkan orang-orang jahat dengan gila-gilaan. Orang jahat tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Namun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Dengan semua orang bekerja sama, mereka masih bisa melawan orang ini. Tapi setelah patung-patung aneh bergabung dalam pertempuran, situasinya berbeda. Li Xin dan yang lainnya segera merasakan tekanan meningkat. Bahkan Su Yun, yang berada di sisi lain, tidak bersenang-senang. Dia hanya melihat patung yang relatif tua dan kaku berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, langkah kaki yang berat menyebabkan tanah bergetar. Patung itu adalah Spirit Soul Cultivator tahap pertama. Itu tidak memiliki banyak Evil Ki. Tapi itu sangat kuat. Itu mirip dengan True Divine Spirit Ki. Su Yun mundur beberapa langkah. Tangannya menggenggam gagang pedang, dia siap menyerang. Woo! Patung itu melepaskan raungan yang dalam. Itu segera menerkam ke depan. Dia mengumpulkan ki roh yang mendalamnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan deat sword dan menusuknya. Am-am-am-am. Saat pedang kematian terhunus, sepuluh pedang terbang-terbang keluar dari sarung pedang dan bergegas menuju dada patung. Itu seperti naga ganas yang tiba-tiba menyerang. Cahaya pedang berkedip. Gambar pedang menyapu langit. Puci. Kulit batu patung itu hancur berkeping-keping. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Itu jatuh ke tanah dan bergerak beberapa kali sebelum mati. Darah jahat mengalir di seluruh tanah. Su Yun sudah tahu bahwa patung itu adalah mayat. Lagi pula, Zhang Ji berakhir seperti itu. Dia memegang pedang kematian dan bergegas maju untuk membantu Li Xin dan yang lainnya. Tapi saat itu, sesuatu jatuh ke pandangannya. Mayat itu adalah seorang lelaki tua. Kulit lelaki tua itu gelap dan keriput. Itu belum sepenuhnya membusuk, tetapi ada tanda yang tergantung di pinggangnya. Lencana urutan sekte pedang jahat tingkat tinggi. Mungkinkah orang ini tetua klan dari sekte pedang jahat? Tiba-tiba, sebuah cincin penyimpanan muncul di mata Su Yun. Itu adalah cincin penyimpanan tetua klan. Barang bagus. Su Yun, pasti ada harta karun di dalamnya. Suara cemas lingking keluar dari sarung pedang. Su Yun bukanlah seorang pria sejati. Karena ada keuntungan, mengapa tidak diambil? Dia segera melepas cincin di jarinya dan memegangnya di telapak tangannya. Dong 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 dong. Saat itu, tiga ledakan berturut-turut terdengar. Su Yun menoleh untuk melihat Li Xin dan yang lainnya terbang keluar dan dengan keras menabrak tanah. Pria muda yang mengenakan gaun bergaris memiliki aura jahat di sekujur tubuhnya. Matanya merah dan hitam. Di bawah kakinya adalah formasi aray. Ki-nya melonjak. Dalam waktu singkat, dia benar-benar telah mencapai puncak tahap ke-10 dari alam jiwa roh. Patung-patung itu dihancurkan oleh Li Xin dan yang lainnya. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Tapi pemuda itu tidak mati. Semua orang masih dikalahkan. Berengsek. Li Xin dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka mencoba yang terbaik untuk berdiri. Tetapi pada saat itu, mereka mati atau terluka. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh lapangan terbuka sepenuhnya dikendalikan satu yang bisa dilawan oleh Li Xin dan yang lainnya. Hahaha. Kalian menghancurkan patung-patung yang sudah kusiapkan untuk tuanku selama bertahun-tahun. Jadi kalian harus menggantinya dan melindungi tuanku. Hahaha. Pemuda itu tertawa keras. Dia sangat arogan. Aku tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Suyun berpikir sejenak. Lalu, dia berjalan mendekat. Suara langkah kakinya sangat menusuk telinga. Suyun, apa yang kamu lakukan? Ini adalah istana rahasia. Tanpa teknik pedang jahat, mustahil untuk menyakitinya. Tapi begitu Anda menggunakan teknik pedang jahat, bukankah masalah Anda yang diam-diam mempelajari teknik mistik akan terungkap? Mengambil sesuatu untuk mempelajari teknik mistis secara diam-diam masih merupakan intinya. Orang-orang sekte pedang jahat telah memperlakukanku dengan baik. Jika aku tidak membantu mereka saat ini, maka kentunganku akan hilang. Terlebih lagi, jika aku tidak membuat bergerak, aku akan mati. Mengatakan itu, Suyun menginjak deat swat dan berjalan menuju pemuda bergaris itu. Hei bocah, pikirkan cara untuk melarikan diri. Jika kamu datang lagi, kamu akan mati. Melihat Suyun yang berjalan selangkah demi selangkah, orang jahat berteriak. Terima kasih, tapi dalam hidupku, aku sudah cukup lolos. Suyun mengangkat kepalanya, di bawah jubah hitam pekat, dia menunjukkan senyum yang penuh tekat. Dia mengangkat tangannya, menghasut sedikit evil spirit ki, dia menyuntikannya ke dadanya. Di sana, sebuah batu aneh memancarkan cahaya yang menakutkan saat ini. 224. Mengaktifkan kristal surgawi, sejumlah besar kekuatan mengalir ke tubuhnya, kultifasi Suyun melonjak seperti roket. Dalam beberapa napas waktu, dia telah bangkit dari tahap pertama alam jiwa roh ke puncak tahap ke-10 alam jiwa roh, dan hanya selangkah lagi dari alam bintang roh. Merasakan bumi yang menghancurkan perubahan kinya dalam waktu sesingkat itu, Li Xin dan yang lainnya tercengang, bahkan pemuda itu mundur beberapa langkah, menatap Suyun dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Hakinya, kinya, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini tidak mungkin. Harta karun macam apa itu? Harta macam apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Li Xin tidak tahu harus berkata apa, otaknya sepertinya rusak, dia sama sekali tidak bisa berpikir. Hanya saja, meski kultifasi Suyun saat ini mencengangkan, mereka tidak memiliki banyak harapan. Karena semua roh jahat di istana rahasia hanya bisa terluka oleh teknik pedang jahat, tanpa teknik pedang jahat, tidak ada teknik lain yang bisa melukai mereka. Tapi pria itu tampaknya tidak memiliki kesadaran, dia melambaikan tangannya, deat suat menari, dan 60 Su Pedang terangkat ke udara, berputar dengan ribuan evil key, bergegas menuju pemuda itu. Apa yang dia pikirkan? Beberapa orang dari alam jahat mau tidak mau memarahi. Tapi, ketika mereka mendekati pemuda itu, Su Pedang tiba-tiba merilis konsep pedang yang sangat akrab dengan Li Xin dan yang lainnya. Jahat, aneh, dingin, dan penuh kedengkian. Itu seperti mulut binatang buas. Konsep pedang jahat, itu tidak mungkin. Li Xin hampir berteriak. Melihat 60 lebih su pedang yang diisi dengan konsep pedang jahat, dia merasa seolah-olah dia menjadi gila. Su Yun mengacungkan deat suat, mengayunkannya ke posisi semula, evil fire yang padat berputar di sekitar deat suat seperti evil rainbow yang panjang, terus berputar, tubuh pedang berayun, 60 su pedang juga mulai berayun, seolah-olah 60 orang menggunakan teknik pedang jahat pada saat yang sama, menyerang. Kekuatan seperti itu, itu tidak hanya mengejutkan. Saat ini, pemuda bergaris itu tidak memiliki keuntungan dalam hal kultivasi, Heavenly Crystal telah menutup celah di antara mereka berdua, sekarang mereka bersaing dalam teknik, metode, dan siapa yang lebih kejam. Melihat kombinasi seni pedang tanpa batas dan teknik pedang jahat, Li Xin dan yang lainnya tampaknya telah membatu oleh metode pemuda itu. Mereka semua menatap kosong pada teknik pedang yang indah, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Su Yun menari dengan cepat, Evil Ki memuntahkan, 60 pedang aneh di sekitar tubuh pemuda itu berputar dengan panik, gambar pedang memenuhi seluruh ruang, tangan pemuda itu menari dengan panik, dia ingin memblokir, tetapi dia tidak dapat bertahan melawan serangan terkonsentrasi, dan banyak bekas luka pedang muncul di tubuhnya. Berengsek! Ria muda itu mengatupkan giginya, wajahnya menyeramkan, tiba-tiba, tubuhnya ditutupi lapisan baju besi batu, seluruh tubuhnya memblokir serangan pedang terbang, dan bergegas menuju Su Yun. Melihat itu, Su Yun tidak panik, dia mundur selangkah dengan kaki kanannya, pedang kematian berhenti melambai, bila pedang bergerak secara horizontal di belakangnya, dan membuat postur menebas secara horizontal. Ketika pemuda itu mendekat, deat suat tiba-tiba menyerang, bulan purnama hitam muncul, ujung pedang yang sangat tajam menebas secara horizontal, membawa serta kekuatan penghancur yang tak terkalahkan. Tebasan iblis, itu adalah bentuk kedua dari teknik pedang jahat. Seseorang berseru. Tepi pedang hitam itu tampak menutupi seluruh ruang kosong, semua pilar dipotong menjadi dua, bahkan pemuda itu, baju besi batu tebal di tubuhnya langsung diiris berkeping-keping, dia terlempar ke samping, dan dengan keras jatuh ke tanah. Tanah. Selas iblis yang sangat kuat, aku khawatir dia telah melatih teknik ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Lee Sin bergumam. Su Yun melanjutkan dengan serangan lain, melihat pemuda yang ditebas ke tanah dengan darah menyembur keluar dari pinggangnya, dia bergegas maju, pada saat itu, tubuhnya berubah menjadi kabut tebal, seperti bintang jatuh hitam, di pada saat yang sama, enam puluh sub pedang aneh semuanya terbang, memasuki kabut hitam, menemani Su Yun untuk membunuh. Penindasan pedang jahat. Evil Key menyapu pedang, seperti sepuluh ribu kuda yang berlari kencang, mereka bergegas ke depan pemuda bergaris itu, sejumlah besar gambar pedang menyelimuti, membunuh Key yang meledak. Pemuda itu dengan cemas mengaktifkan teknik mistisnya, berubah menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya untuk diblokir, tetapi semuanya dihancurkan oleh teknik yang menakutkan dan tajam, ujung pedangnya menusuk ke depan, langsung meninggalkan ribuan bekas pedang di tubuhnya, tangannya, lengannya, dadanya, otaknya, tubuhnya semua terkena ujung pedang, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul, Key kehidupan pemuda itu juga dengan cepat menghilang. Teknik pedang jahat yang murni, meskipun hanya ada beberapa gerakan, tetapi di bawah desakan Su Yun, itu meledak dengan kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki. Lee Sin dan yang lainnya menonton dengan linglung, seolah-olah mereka sedang membaca buku teks. Sekarang saatnya, telan roh jahatnya, serap kekuatannya. Ling Qingyu berteriak dari sarung pedang. Mata Su Yun bersinar dengan ganas, dia memotong kepala pemuda itu, lalu dengan satu pedang, dia menyapu keluar roh jahat dan menyerapnya. Roh jahat yang kuat dari pemuda itu segera menjadi putus asa, menyebar ke udara, dan sebagian besar kekuatan roh diserap oleh Su Yun, diserap dan ditelan. Pada saat itu, Su Yun merasakan spirit esen ces di tubuhnya menjadi panas, saluran kinya bergetar, gelombang panas naik dari perut bagian bawahnya. Terobosan langsung. Su Yun terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menarik semua roh jahat Ki di tubuhnya, dan menusuk pedang kematian ke tanah. Dia tidak berani melihat mayat yang rusak di sampingnya, dia duduk bersila, dan mulai mengedarkan kinya. Ki roh jahat yang gelisah di udara berangsur-angsur menjadi tenang, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Tubuh Su Yun dipenuhi aura cahaya dalam jumlah besar, dan semua orang tahu bahwa Su Yun sedang menerobos. Aman. Li Xin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya, dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia memulihkan sebagian kekuatannya, lalu berdiri dan mengeluarkan semua pilnya, dan memberikannya kepada orang-orangnya. Sangat cepat, orang jahat yang masih hidup pulih. Hanya saja, tidak ada yang mengendurkan saraf mereka, atau lengah. Kalian, apakah kalian melihat itu? Itu teknik pedang jahat kan? Itu benar, itu pasti teknik pedang jahat. Tentu saja. Teknik pedang jahatnya, aku khawatir itu bahkan lebih indah dari milikku. Mata Li Xin membeku. Itu tidak mungkin, kakak senior. Orang jahat di samping berteriak, orang ini baru berada di sekte pedang kita selama beberapa bulan, bahkan jika dia diam-diam mempelajarinya, tidak secepat itu. Jangan meremehkan orang jenius. Li Xin menggelengkan kepalanya, dengan wajah tak berdaya, di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak pernah bisa kita bandingkan, bakat mereka menentukan kecepatan kultifasi mereka. Menentukan kecepatan pencerahan mereka. Orang ini terlihat sangat muda, tetapi kultifasinya sangat tinggi, jadi bakatnya pasti sangat tinggi. Dengan itu, orang jahat menjadi diam. Teknik pedang jahat tidak pernah diajarkan kepada orang luar, orang ini sebenarnya berani diam-diam mempelajari teknik pedang jahat kita, kita harus melaporkan ini ke sekte, dan biarkan sekte berurusan dengannya. Saat itu, orang jahat berdiri, dan berteriak dengan tekat. Dia adalah Hu Xin Yuan, pengikut setia Liguang, dan selalu membenci Su Yun yang merupakan orang luar. Li Xin menggelengkan kepalanya, Xin Yuan, Su Yun baru saja menyelamatkan kita, kita berhutang budi padanya, meskipun kita adalah orang jahat, tapi setidaknya kita harus memiliki kesadaran menjadi orang jahat. Jika kita melaporkan ini ke sekte, sekte itu pasti akan menghancurkan tubuhnya, dan mengekstrak jiwanya untuk menyempurnakan pedang jahat, apakah ini caramu memperlakukan dermawanmu? Su Yun menyelamatkan kita, jangan bilang sekte itu tidak. Hu Xin Yuan membalas, kakak senior Li Xin, agar kamu memiliki kultivasi seperti itu, itu diberikan kepadamu oleh sekte. Li Xin membuka mulutnya, jelas tidak tahu bagaimana membantah. Pada Saat itu, seluruh tubuh Su Yun diselimuti aura cahaya, kiri tubuhnya dengan cepat naik, dia sudah menjadi spirit soul cultivator tahap kedua. Sebenarnya, alasan mengapa dia berani menerobos begitu berani, adalah karena Ling King Yu ada di sisinya, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang di sekitarnya. Li Xin menatap Su Yun, matanya melayang. Sangat cepat, dia membuat keputusan. Saya tidak peduli, Su Yun menyelamatkanku, aku tidak akan menyakitinya. Sedangkan untuk teknik pedang jahat, aku akan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Sikap Li Xin tegas, kekeras kepalaannya mendapat dukungan dari banyak orang Evil Realm. Orang-orang alam jahat ini tidak seperti orang-orang alam jahat di luar, mereka egois dan serakah, mereka memiliki garis bawah sendiri, terutama saat ini, ketika mereka putus asa, Su Yun lah yang menyelamatkan mereka. Pada saat itu, hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Su Yun. Kalian benar-benar. Xin Yuan, aku tahu kamu tidak bahagia, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengatakannya dengan lantang, mengerti. Suara Li Xin menjadi lembut. Kakak senior. Perlakukan saja sebagai kakak senior yang memohon padamu. Ini, Sai, baiklah. Wu Xin Yuan menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Yun yang berada di samping membuka matanya dan berdiri. Dia mendengar percakapan antara orang-orang ini, dan hatinya yang gugup sedikit rileks. Terima kasih. Dia berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Li Xin dan yang lainnya. Kita harus menjadi orang yang berterima kasih, jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Li Xin tertawa. Huh, Wu Xin Yuan masih merinding. Tapi Su Yun tidak ingin terjerat dengan masalah ini, dia berbalik dan melihat peti mati batu di atas. Semua ini, alasan utamanya adalah untuk pedang raja berdaulat, jika yang di atas adalah pedang raja berdaulat, maka dia dapat dengan cepat kembali ke benua bela diri langit dan melihat King R, yang lainnya tidak akan menjadi penting. Napas Su Yun menjadi tergesa-gesa, dia dengan cepat berjalan mendekat, dan dengan sangat cepat, dia berdiri di depan peti mati batu. Di atas peti mati batu, pedang batu tebal muncul di matanya, pedang batu itu sangat biasa, tetapi di gagang pedang, ada permata emas, seperti matahari kecil. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang itu. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Ling Qing Yu berteriak. Tangan Su Yun membeku. Apa yang salah? Ada yang salah. Apa yang salah? Orang itu barusan. Pikirkan tentang itu, orang itu mengalahkan Li Xin dan yang lainnya, kondisinya tidak baik, Anda mengaktifkan kristal surgawi dan dengan mudah membunuhnya, orang seperti itu, bagaimana dia bisa membunuh sesepuh klan dari sekte pedang jahat? Maksudmu ada bahaya tersembunyi di sini? Itu mungkin. Mungkinkah pedang ini? Bisa juga peti mati batu ini? Mendengar itu, Su Yun menunduk dan mulai berpikir. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu batu yang terhalang. Pintu batu itu tidak memiliki penghalang, mudah untuk dibuka. Setelah pintu batu rusak, Su Yun berkata kepada Li Xin dan yang lainnya, kalian pergi dulu. Apa yang salah? Aku khawatir ini bukan pedang raja yang berdaulat, dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam peti mati batu. Aku berniat untuk membukanya dengan paksa, jika ada makhluk maha kuasa yang melompat keluar, aku bisa melarikan diri, tetapi dengan kondisimu, aku khawatir itu tidak mungkin. Kata-kata Su Yun membuat Li Xin dan yang lainnya gemetar. Karena seperti itu, maka berhati-hatilah, kita akan menemukan kakak senior Li Guang. En. Jika itu benar-benar Sovereign King Swat, setelah kamu menemukannya, segera pergi. Terlalu berbahaya di sini. Li Xin mengomel, lalu buru-buru memimpin orang-orangnya keluar dari ruang kosong. Menunggu sampai mereka jauh, tatapan Su Yun kemudian mendarat di peti mati batu di atas. Dia menarik nafas dalam-dalam, mundur beberapa langkah, berdiri di pintu masuk, menatap peti mati batu, dan segera melemparkan Deat Swat di tangannya. Am-am-am-am. Sejumlah besar pedang terbang menebas ke arah peti mati batu, pedang Ki yang tajam membungkus peti mati batu itu dengan erat, dan kemudian sesaat kemudian. Yang paling. Peti mati batu dan pedang batu hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Gelombang darah merah Ki dimuntahkan dari peti mati batu dan pedang batu, menutupi ruang kosong. Seperti yang diharapkan. Wajah Su Yun berubah, dan segera mundur. 225. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Su Yun bergumam sambil berlari. Setelah berlari agak jauh, dia melihat bahwa Ki belum menyebar sampai ke sini, jadi dia berhenti. Ki apa itu? Aku tidak yakin. Ling Qingyu berkata, tapi, jika kamu langsung membuka peti batu atau menyentuh pedang batu, kamu pasti akan ditelan oleh Ki ini. Mungkin dua tetua klan yang datang ke sini untuk mencari bunga kelahiran kembali cemerlang disergap oleh Ki ini dan mati. Tidak bisa. Sebagai tetua klan dari sekte pedang jahat, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki sedikit kesadaran ini. Jika itu hanya mekanisme biasa, mereka secara alami akan waspada. Tapi jika ada seseorang di samping yang menambahkan bahan bakar ke dalam api, lalu apa yang akan terjadi? Oh, maksudmu orang alam jahat yang sudah mati? Jika dia dengan sengaja mendekati tetua klan dan mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk bunga kelahiran kembali cemerlang, bagaimana mungkin tetua klan tidak jatuh cinta padanya? Lagipula, istana rahasia didirikan oleh leluhur sekte pedang jahat. Ada banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang sekte pedang jahat. Tidak ada yang tahu bahwa ada orang jahat di istana rahasia. Setelah menunggu lama, Ki merah darah hanya menghilang sedikit. Suyun sedikit khawatir tapi dia masih menunggu dengan sabar. Setelah sehari, Ki di ruang kosong akhirnya menghilang. Saat itulah Suyun mulai berjalan menuju ruang kosong. Berjalan ke depan peti mati batu yang pecah, dia melihat ada pintu baja di bawah peti mati. Pintu baja disegel oleh mantra dan sulit untuk dibuka. Namun di tengah pesona, ada alur bundar. Melihat alurnya, Suyun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat membalik puing-puing di sekitar. Dengan sangat cepat, mutiara emas yang tampak seperti matahari kecil terjepit di tangannya. Kemudian, dia menekannya ke alur pada pesona. Retakan. Mutiara memasuki alur dan segera melepaskan gelombang suhu tinggi. Pintu baja melele dan tangga yang menjulur ke bawah muncul di pandangan Suyun. Suyun berpikir sejenak, lalu melompat masuk dan menuruni tangga. Bukankah istana rahasia ini didirikan oleh leluhur sekte pedang jahat? Karena mereka menggunakan tempat ini untuk menguji para murid dari sekte pedang jahat, mengapa mereka membuat jalan rahasia ini? Aku tidak yakin. Aku akan tahu begitu aku melihatnya. Suyun membawa deat swat dan dengan hati-hati berjalan menuruni tangga. Di bawah masih sangat gelap, dan suhu di udara sudah sangat rendah bahkan Suyun pun tidak bisa menahannya. Tangganya sangat panjang, dan jumlahnya lebih dari seribu. Setelah selesai berjalan, mereka tidak tahu seberapa dalam mereka berada di bawah tanah. Di ujung tangga ada ruang batu yang panjang. Di depan kamar batu ada patung singa batu, dan di belakangnya ada pintu besar. Ada tanda-tanda aneh di sekitar pintu. Itu tampak lusuh dan aneh. Suyun menatap singa itu untuk waktu yang lama, lalu berkata, King Yu, aku bertaruh denganmu, singa ini akan hidup kembali. Tidak perlu berjudi, itu sudah hidup, kata Ling King Yu. Singa batu mengeluarkan raungan ganas, dan kemudian tubuhnya yang kaku mulai bergerak. Itu melompat turun dari platform batu, dan menatap lurus ke arah Suyun dengan sepasang matanya yang besar. Penyusup, mengapa dia datang ke sini? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Aku tidak tahu. Apa? Apakah Anda bersama dengan orang alam jahat di atas sana? Suyun mengangkat Dead Sword, wajahnya menampakkan ekspresi menyeramkan. Dia tidak takut dengan singa batu. Bagaimanapun, itu hanya kultifator spirit soul realm tahap pertama. Orang realm jahat itu. Singa batu itu tertegun sejenak, lalu segera mengeluarkan suara menghina yang dalam, huh, orang kotor seperti itu, siapa yang akan bersamanya? Dia hanyalah eksistensi rendah yang menggunakan nama guru untuk menipu orang dan mencuri jiwa jahat. Jangan bandingkan aku yang mulia dengan dia. Menguasai, guru apa? Suyun pernah mendengarnya dari orang alam jahat, dan sekarang dia mendengarnya lagi dari singa batu. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Apa? Jangan bilang kamu tidak tahu milik siapa makam ini. Pernahkah Anda mendengar tentang Tuan kami, Jun Sye? Jun Sye? Siapa? Suyun terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemas, apakah kamu tahu di mana Sovereign Kingsword? Jun Sye? Jun Sye? Mungkinkah pedang raja yang berdaulat itu milik orang ini? Pedang raja yang berdaulat? Bukankah itu pedang tuanku? Singa batu berkata, tapi itu sudah diambil. 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 Suyun tercengang. Iya, itu diambil. Singa batu melompat kembali ke platform batu dan berkata, makam ini dibangun oleh teman dekat guru saya. Ada total delapan pintu masuk dan saya salah satunya. Ada banyak mekanisme dan pesona yang tersembunyi di dalam makam. Tapi bertahun-tahun yang lalu, orang yang tidak dikenal dan kuat tiba-tiba menerobos masuk ke dalam makam, dia dengan mudah melewati semua jebakan dan pesona, dan langsung mengambil pedang raja berdaulat yang dikubur bersama tuanku. Hari itu, saya melarikan diri dengan cepat dan tidak dibunuh olehnya. Jika tidak, Anda akan melihat tumpukan puing sekarang. Dengan mudah melewati semua jebakan di makam dan mengambil pedang raja yang berdaulat. Orang itu pasti makhluk yang maha kuasa. Apakah Anda tahu siapa orang itu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya tidak tahu identitasnya. Selain itu, saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Siapa-siapa? Bagaimana saya tahu? Mendengar itu, Su Yun terdiam. Kau percaya apa yang dikatakannya? Ling King Yu yang berada di dalam sarung pedang berbicara. Bukankah aku harus? Itu mungkin tidak berbohong kepadamu, sehingga kamu tidak masuk dan mengambil pedang raja yang berdaulat. Tidak perlu. Kultifasinya mirip dengan milikku. Pasti bisa bertarung denganku lagi. Selain itu, ada banyak bekas luka pertempuran di sekitar pintu. Selain itu, bagian belakang pintu rusak. Terlihat ada pertempuran di sini. Bekas lukanya sudah tua. Pertarungan itu pasti sudah lama terjadi. Apa yang dikatakannya kemungkinan besar benar? Ling King Yu tidak mengatakan apa-apa. Su Yun menghela nafas lega. Kemudian, dia bertanya kepada singa batu, Lalu, apakah kamu masih ingat penampakan orang yang mengambil pedang itu? Jika itu adalah makhluk maha kuasa, berdasarkan penampilannya, Su Yun mungkin bisa menebak siapa dia? Rambut putih Singa batu berpikir sejenak dan berkata, itu juga bisa menggunakan banyak pedang. Itu benar-benar membuatku takut sampai mati. Saat itu, ada dua singa batu yang menjaga tempat ini. Yang lainnya langsung dicincang menjadi bubuk. Selesai, ia menjulurkan cakarnya dan menunjuk ketumpukan tanah di sudut. Tampaknya itu adalah mayat singa batu. Keberadaan mereka mungkin mirip dengan batu jiwa keluargamu. Itu bisa menggunakan banyak pedang. Rambut putih Su Yun tertegun, bagaimana bisa menggunakan begitu banyak pedang? Kedua tangan Tentu saja tidak. Sepertinya dia menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Pokoknya, ada banyak pedang berputar di sekelilingnya. Ia Tuhan, sangat menakutkan. Seperti ini Dengan mengatakan itu, Su Yun segera mengeluarkan deat swat. Sebentar lagi, sejumlah besar su pedang terbang keluar dari swat seat dan berputar di sekelilingnya. Mama Singa batu sangat ketakutan sehingga langsung jatuh dari tangga. Kedua tangan batunya memeluk kepalanya saat seluruh tubuhnya bergetar. Sepertinya memang seperti itu. Su Yun menghembuskan setegup ki yang keruh. Rambut putih. Mungkinkah pedang leluhur? Ling King Yu menebak siapa yang dicurigai Su Yun? Kemungkinan besar. Tapi sudah lama, sekte pedang jahat sebenarnya tidak tahu tentang ini. Jika itu masalahnya, aku akhirnya mengerti, Ling King Yu tiba-tiba tertawa. Su Yun, swat seat ini memiliki 108 ribu pedang. Dikatakan bahwa swat leluhur secara pribadi menempatkannya. Jika itu masalahnya, mungkin pedang raja berdaulat ada di sarung pedangmu. Benar-benar. Su Yun sangat gembira, kalau begitu ayo kita cari di swat seat. Ada total 100 ribu pedang di sarung pedang. Mencarinya seperti ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Apakah ada metode khusus untuk mengambil pedang? Tidak. Saat Su Yun mendengar ini, kegembiraan yang baru saja melonjak memudar. Sepertinya kami hanya bisa mengumpulkan materi untukmu untuk menerobos kehampaan dan kembali ke Sky Marsial Kontinen. Saat ini, sepertinya ini satu-satunya cara. Ini buang-buang usaha. Su Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menoleh dan mengarahkan pedang kematian ke singa batu. Dia bertanya, izinkan saya menanyakan sesuatu. Tuan, Tuan, tolong bicara. Singa batu yang ketakutan oleh pedang segera berteriak. Bahkan cara dia memanggil Su Yun telah berubah. Sepertinya ketenangannya tadi hanyalah sebuah akting. Apakah kamu tahu di mana bunga gemilang itu? Su Yun tergoda oleh kata-kata guru Wang. Setelah dikonsumsi, bisa menyembuhkan semua luka dan virus di dalam tubuh. Bunga gemilang jelas merupakan obat penyelamat hidup. Itu sebanding dengan pil penghilang roh dan 10.000 pil kebencian. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan mendapat jaminan saat bertarung di luar. Mendengar itu, singa batu tertegun. Kemudian, itu ragu-ragu. Itu, Tuan, aku belum pernah mendengar tentang bunga gemilang. Yang paling. Tiga pedang tajam terbang dan menghancurkan platform batu singa batu menjadi berkeping-keping. Aku tahu. Aku tahu tentang bunga cemerlang. Aku tahu. Itu. Ada di dalam. Aku. Aku bisa membawamu ke sana secara pribadi. Singa batu berteriak ketakutan. Mendengar itu, Su Yun kembali tersenyum. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Singa batu sangat kooperatif. Itu dengan patuh membawa Su Yun ke makam untuk mengambil bunga gemilang. Memasuki makam, Su Yun menyadari bahwa sebagian besar pesona dan jebakan telah dihancurkan. Jelas ada seseorang yang pernah ke sini. Tidak banyak hal baik. Selain resplendent flower, ada juga bahan untuk membuat fix set point array. Su Yun menyimpannya di tasnya dan meninggalkan istana rahasia yang aneh. Su Yun tidak tahu sudah berapa lama dia berada di istana rahasia. Namun, Li Xin dan Li Guang sudah meninggalkan istana rahasia. Li Guang memang berjalan ke arah yang benar. Sepanjang jalan, jiwa jahat tidak hanya makan sampai kenyang, dia bahkan menemukan bahan yang dibutuhkan untuk naik level. Ini memungkinkan seluruh tim berhasil lulus ujian. Namun, Li Xin dan yang lainnya khawatir. Ekspresi semua orang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi yang bermartabat. Li Guang bingung tapi dia tidak bertanya. Namun, Wu Xin Yuan tidak bisa menahannya lagi. Saat Li Xin tidak melihat, dia diam-diam menemukan Li Guang. Di sudut medan perang. Kakak senior, ada sesuatu yang aku simpan di hatiku. Aku tidak akan senang jika tidak mengatakannya. Wu Xin Yuan melihat ke tanah dan berkata dengan suara yang dalam. Apa masalahnya? Li Guang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang masih menunggu Su Yun di pintu masuk istana rahasia. Mengapa bajingan ini menariknya ke sini? Wu Xin Yuan melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia kemudian membisikkan semua yang terjadi di istana rahasia. Li Guang mendengarnya dan wajahnya berubah. Apakah yang kamu katakan itu benar? Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan gugup. Memang benar Su Yun menyelamatkanku, tapi dia benar-benar mencuri teknik pedang sekte pedang jahat. Aku khawatir dia adalah mata-mata yang dikirim oleh mansion gua jahat hitam. Kita harus berhati-hati. Wu Xin Yuan berkata dengan lembut. Mata Li Guang melesat ke sekeliling. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Aku bertanya-tanya mengapa saudari junior tidak mau pergi. Dia ingin menunggu Su Yun di pintu masuk istana rahasia. Aku khawatir dia ingin Su Yun meninggalkan kita. Sekte pedang jahat. Sial. Xin Yuan. Cepat. Pergi ke pintu masuk istana rahasia dan jaga Su Yun. Jangan biarkan dia melarikan diri. Saya akan segera mengerahkan para ahli untuk menangkap mata-mata ini. Baiklah. Wu Xin Yuan menganggup dan segera berbalik untuk berlari. Terima kasih.